Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kali ini saya akan berbagi cara memasak mie goreng sedap Lumer ya sobat Oke kita siapkan bahannya dulu Ini dia mie sedap ya Kemudian kita wajannya kita panasin dulu Kalau sudah agak panas Kemudian kita siapkan air putihnya ya Satu gelas besar saja Ini dia segini cukup Kalau sudah kita tunggu sampai mendidih ya Kemudian kita masukkan cabai ya Di sini saya menggunakan cabai oran atau cabai setan Kita masukkan Biarkan dia masak lunak ya Setelah kita rebus itu cabainya lunak Nah setelah air mendidih ini Kita siapkan telurnya ya Satu biji saja Satu butir telur Kita masukkan Tunggu sampai agak mengeras ya telurnya ya Kuningnya masnya Kuningnya agak mengeras Baru nanti kita masukkan mie-nya Kalau sudah agak mengeras Telur kuningnya Kita masukkan mie gorengnya Mie-nya Kita masukkan Kemudian kita tunggu Sambil kita aduk-aduk ya Kita tunggu sampai aduk-aduk Sampai aduk-aduk Sampai aduk-aduk Kalau cabainya sudah agak lunak atau matang Kita potong-potong Atau kalau bisa dihaluskan ya Dipenyet gitu Nah ini kita Intinya kita potong-potong Terus Supaya Pedasnya itu Menyebar Kalau sudah gini Apinya dibesarkan Dibesarkan Kemudian kita kasih kecap Secukupnya Sesuai selera manisnya Kita Kasih lagi Saos Disini saus sambil ya Saya pakai saus belipis Kalau sudah kasih kecap sama saus Diaduk-aduk Api tetap besar ya Api tetap besar ya Tujuannya supaya Puahnya Atau airnya ini Menyusut Atau berkurang Jadi nanti tinggal sedikit saja Biar kelihatan lumer Terus ya Kemudian Kemudian Bumbunya kita masukkan Bumbu-bumbunya kita masukkan Kecuali keriuknya ya Keriuknya nanti belakangan aja lah Nah ini Minyaknya Saosnya Kecapnya sekalian Kita masukkan Kalau sudah semuanya Kalau sudah semuanya Kita Aduk-aduk ya Kalau sudah masuk semuanya Bumbunya Nah kita aduk-aduk Terus ya Sampai Buahnya apinya besar Sampai Kuahnya Tinggal sedikit Tinggal Sedikit ya Namanya mie goreng kan Gak ada kuahnya Jadi ini Lumer itu Sisa kuah sedikit itu Terus ya Diaduk-aduk Terus Bumbunya merata Terus ya Kalau dirasa sudah Kuahnya sudah tidak ada Atau tinggal sedikit Biar kelihatan lumernya Kita matikan kompornya Dan kita angkat Tiriskan ke piring Kita taruh ke piring Sudah, ini sudah masak Ini sudah matang Kemudian Kita taruh kriuknya Kita taruh kriuknya Kita taruh kriuknya Dan jangan lupa Kita kasih bawang goreng Biar enak Tambah enak ya Kita kasih bawang goreng Nah Ini sudah jadi Selanjutnya Kita menikmati yuk Hmm Yummy Yummy Enak Pedas-pedas Manis Hmm Pokoknya Hmm Pokoknya enak banget Pokoknya Wah Ini juga Hmm Jangan ngiler dan ngeses ya Apalagi buat orang Ibu-ibu hamil Wah Jangan ngiler ya Oke Silahkan dicoba Dipraktekan di rumah Semoga Bermanfaat ya Sobat Semuanya Jangan lupa Kalau ada pertanyakan Silahkan tuliskan Di kolom komentar Jangan lupa juga Like video ini Subscribe channel Omiko Share ke sosial media Teman-teman Sebanyak mungkin Akhir kata Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax